Halo Pupirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisa dalam program Kopi Info Newsroom. Kita ke informasi pertama Pupirsa, menjelang pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, Menteri Komunikasi dan Informatika bersama KPU, Bawaslu dan sejumlah platform digital melakukan deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti-Huaks. Deklarasi ini mencakup 3 komitmen, diantaranya menjaga ruang digital yang kondusif dan damai, hingga membuka ruang kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi bersama KPU, Bawaslu dan platform digital seperti Meta, Google, TikTok, Slack Video, Telegram, dan LINE, melakukan deklarasi Pilkada Damai 2024 dan Anti-Huaks di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 3 Oktober 2024. Deklarasi ini dilakukan mengingat pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 akan berlangsung 55 hari lagi. Deklarasi itu mencakup 3 komitmen dalam mewujudkan Pilkada Damai 2024, diantaranya Kementerian Kominfo, KPU, Bawaslu dan platform digital berkomitmen penuh untuk mengampanyekan dan menjaga ruang digital yang kondusif dan damai sepanjang peralatan Pilkada 2024. Selanjutnya berkomitmen penuh untuk secara tegas memberantas segala bentuk konten negatif di internet yang melanggar peraturan perundang-undangan terutama perang terhadap hoaks terkait Pilkada. Dan yang terakhir yakni berkomitmen untuk membuka ruang kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari toko agama maupun toko masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komoditas, pegiat media sosial, dan elemen masyarakat lainnya untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024 secara kolaboratif. Dalam sambutannya, Menkominfo begajak penyelenggara platform digital dan media sosial di Indonesia untuk bekerjasama dalam menjaga ruang digital agar tercipta Pilkada 2024 yang berkualitas. Mari kita saling bahu-membahu, mewujudkan Pilkada yang kondusif, aman, dan damai dengan mewujudkan demokrasi yang bermakna dan berkualitas. Sementara itu, Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk satuan tugas anti-hoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Satgas ini tidak hanya terdiri dari perwakilan Kementerian Kominfo, tetapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk satuan tugas anti-hoaks untuk mengawal informasi yang tepat di ruang digital selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah serentak 2024. Satgas ini tidak hanya terdiri dari perwakilan Kementerian Kominfo, tetapi juga menggandeng platform-platform digital yang beroperasi di Indonesia seperti Metagroup, Google, X, TikTok, dan Snack Video. Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prabu Revolusi, mengatakan, Satgas ini akan memberikan nama semua calon kepala daerah kepada platform yang ada. Sehingga platform tersebut dapat secara aktif melakukan pengecekan fakta dan mencegah adanya informasi hoaks tanpa menunggu adanya laporan. Hingga Kamis 3 Oktober 2024, Kementerian Kominfo mencatat ada 6 hoaks terkait pilkada di ruang digital. Meski angka ini masih relatif kecil, namun Prabu berharap angka ini dapat semakin menurun sehingga ruang digital pilkada 2024 bisa bersih tanpa adanya informasi hoaks. Hari ini adalah momentum kita akan bersepakat dengan platform yang hadir untuk membentuk Satgas di mana platformnya juga terlibat. Dalam Satgas ini secara aktif memoderasi konten-konten yang berpotensi untuk menjadi hoaks ataupun juga fitnah terkait pilkada 2024. Di kesempatannya sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arisetya dimenekankan bahwa masa kampanye pilkada serentak 2024 menjadi momentum penting dalam menjaga dan merawat ruang digital agar tetap demokratis, kondusif, serta penuh kegembiraan. Satgas yang dibentuk, Kementerian Kominfo juga menggandeng para netizen dan influencer untuk bersama-sama menjaga ruang digital pilkada 2024 lebih edukatif. Kita sama-sama menjaga agar pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Dan kita mohon bantuan dari teman-teman media juga platform untuk sama-sama kita jaga ruang digital kita lebih bijaksana, lebih teduh, lebih damai, dan lebih edukatif. Pemirsa Ahmad Buzani dari fraksi Partai Gerindra terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029 menggantikan Bambang Susatio selaku Ketua MPR RI periode 2019-2024. Penetapan ini dilakukan dalam sidang paripurna, penetapan pimpinan MPR RI pada Kamis 3 Oktober 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Buzani resmi dilantik menjadi Ketua MPR RI periode 2024-2029. Penetapan Buzani disepakati dalam berapat gabungan fraksi partai politik DPR RI dan unsur kelompok DPD yang digelar di ruang rapat Komisi 2 DPR Senayan, Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2024. Sidang paripurna tersebut juga menyetujui delapan pimpinan MPR RI lainnya untuk dilantik, kedelapan dari mereka ialah Bambang Wuryanto dari fraksi PDIP, Kahar Buzaki dari fraksi Golkar, Lestari Murdiat dari Nasdem, Rusdi Kirana dari PKB. Kemudian Hidayat Nurwahid dari PKS, Edy Suparno dari PAN, Edy Baskoro Yudhoyono dari Demokrat, dan Apkandra Muhammad Akbar Supratman dari kelompok DPD. Dalam pidatonya, Ahmad Buzani mengatakan tugas yang akan datang bagi para pimpinan MPR tidaklah ringan. Menurutnya, pimpinan MPR memerlukan kerjasama antara para pimpinan fraksi dan para anggotanya. Karena itu, kami terus akan bekerjasama bersama-sama dengan para pimpinan, para wakil ketua, para pimpinan fraksi, dan para anggota pada masa-masa yang akan datang. Informasi lainnya, Pemirsa Food and Agriculture Organization atau FAO menggelontorkan dana internal untuk proyek regenerasi petani Indonesia sedilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar per proyek. Pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta perangkatan di Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari sekolah mendengah kejuruan atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertadian. Dalam konferensi PES peluncuran program regenerasi petani di kantor staf Presiden Jakarta, penyebutkan Food and Agriculture Organization atau FAO menggelontorkan dana internal untuk proyek regenerasi petani di Indonesia sedilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar per proyek. Bantuan ini diserahkan melalui kantor staf Presiden sebagai inisiator pada Rabu 2 Oktober 2024. Proyek ini merupakan bagian dari Technical Cooperation Project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan. FAO bekerja sama dengan KSP mendisiminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media basah, sehingga dapat menciptakan champion-champion baru yang menjadi inspirasi bagi generasi Buddha. Latihan itu akan difokuskan pada 100 peserta perangkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung dengan prioritas diberikan kepada anggota Prabuka yang telah lulus dari Sekolah Berdeka Kejuruan atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertadian. Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO untuk sebagai seed money itu adalah sekitar 7,5-8 miliar per proyek. Nah ini kebetulan proyek ini hampir maksimal, jadi sekitar 7-7,5 miliar rupiah. Pemirsa usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lain yang tetaplah bersama kami.